Intro Tadi tertangkap oleh mata saya Cara Boni memandang Lala Carmella ya Aku juga melihatnya Ya aku juga Boni itu melihat Lala Carmella tuh kayak aku tadi pagi Waktu di jalanan Belum sarapan pagi Terus aku melihat semua makanan yang lewat Pas lagi di tengah macet tuh Ada bubur ada apa Gak berpaling gitu loh I want it but can I have it I'm in traffic Boni lo tak harus bisa menyembunyikan ekspresi loh Aku main gitar aku kagum Ya 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 para mitar Rusadi juga aku suka banget Udah ya zaman dulu banget ya Kuli sigar Rusadi juga mungkin ya kan Main gitar juga Lala Carmella ngeliatnya gitu-gitu amat gitu loh Lo tuh lo punya pacar belum sih Boy? Belum kebetulan Siapa sih yang mau aku Udah kenal sama Lala? Gak terlalu Ya mungkin nanti bisa kenalan ya Boleh Siapa tau gak jadi kan? Iya jadi dong Oh lo mau jadi? Ya kayaknya sih gak mungkin ya Kok bilang gitu sih gak boleh gak percaya diri gitu loh Ya aku orangnya gak pedean sebenernya Enggak kita doakan semoga gak jadi Oke sama aja dong si Belakangan ini saya sebagai ibu-ibu yang kemana-mana bawa mobil sendiri ya Nyetir sendiri karena nyetir berdua rada ribet ya bukan sirkus kan ya Jadi nyetir sendiri Aku tuh lumayan jadi pening gara-gara ada ganjil genap di perluas daerahnya Dan katanya akan menjadi sampai malam Jadi uji coba ini kan kemarin berlaku dari awal Juli ya Sampai kemarin tanggal 18 ya kan Udah gak uji coba lagi Sudah mulai ditegur katanya Kalau misalnya Apa namanya Kita melanggar Jadi pihak kepolisian akan melakukan penindakan Apabila ada yang pelanggaran melewati ganjil genap itu Tidak sesuai dengan nomor polisi mobilnya Jadi katanya ada juga aturan arah dari Simpruk dialihkan ke jalan kebayoran lama Sehingga volume kendaraan yang masuk ke kawasan Pondok Indah bisa terurai juga Jadi ini katanya untuk mensukseskan pelaksanaan Asian Games 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Ditlantas, Polder, Metojaya Dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Memperluas ganjil genap Jadi kemarin uji coba sudah dilakukan dari awal Juli Sampai Sampai kemarin tanggal 18 udah selesai Jadi sosialisasi itu dari 1 sampai 17 Juli Serta pengalih anak arus peneguran tanggal 18 sampai 31 Juli Jadi memperlakukannya ini betul-betul ganjil genap ini Gak boleh dilanggar Nanti sampai berakhirnya Asian Games Yaitu di bulan September Aku masih lewat mana Aku bingung Biasanya kan ganjil-genap mobil aku kan ganjil ya nomernya Aku kan ada 12 mobil ya Di dalam townhouse rumahku ada 12 mobil Oh komplek Tentangga 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 Gue pengen Kan mobil gue kan ganjil Pengennya tuh minjem mobil tetangga yang genap Kalau pas genap Tapi kan kita gak bisa Mereka juga perlu Jadi gue masih lewat mana Katanya sekarang dari Mampang ke Kuningan Juga kena Terus kalau aku mau Mampang Terus mau ke Kuningan masuk Mega Kuningan Mesti melipir kemana dulu gitu loh Taruh aja mobilnya terus naik ojek teh Terus dalam kaki kantor Aduh please deh Tessara naik motor ya amul Gak bisa Fans aku Fans aku tuh ngikutin semua Bener Bener Kalau aku turun naik ojek Mobil yang lain akan turun ngejar juga gitu Nanti makin ribet lalu lintas Nah Tessara jebak Masukin ke jalan yang salah Jadi semua masuk Jahat banget Jahat banget Jadi kalau Mumu gimana Mumu kan juga sekarang kan Mumu kan udah beli mobil loh Ya Kalau aku Tess Iya 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 Kalau aku strateginya kan aku mobil Ya cuma satu itu aja Alhamdulillah ya Bisa diterima sama Oke Pejicilnya Oke Aku Strateginya aku naik motor Jadi kalau mobil aku genap Kalau ganjil aku bawa motor Kalau genap bawa mobil gitu gitu Oh jadi nomernya itu Jadi kan aku belang nih Yang ini agak belang Panas Terus ini belang dingin gitu Bukan 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 kulitnya Apanya Belangnya kan nomor ininya Nomor pat Ini kan aku juga ikut belang kak Boni Karena naik motor Karena naik motor Aku mulai bingung kita ngomongin apa Lebih baik Kita bicara sama ini 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 soal bapak-bapak Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya Sebagai ibu-ibu yang lumayan khawatir ya Ini ditelepon sudah ada Komisaris Besar Polisi Yusuf S.I.K.M. Hum Sebagai Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Selamat pagi bapak Selamat pagi Bapak apa kabar Mohon maaf saya ganggu di pagi hari Alhamdulillah baik Baik ya pak Pak saya gak terlalu baik Saya tuh bingung pak Dengan perluasan ganjil genap ini Mungkin boleh gak bapak Saya punya surat dari bapak Jadi mobil saya kalau ganjil Tetap bisa lewat yang genap pak Untuk masalah pengerjaan Oh gimana pak Tujuannya adalah untuk mengurangi kemasinan Sehingga dibuat sistem ganjil genap ini Untuk mengurangi produk yang ada di beberapa jalan Yang telah ditutupkan Menjelang pelaksanaan update game Supaya itu semuanya bisa berjalan lancar Dan aman juga gitu ya pak ya Iya betul Nah kalau misalnya ini kan Ini kan sesuatu hal yang tiba-tiba berubah Memang gak lama nih Cuma sampai September aja Tapi lumayan bikin pusing banyak orang nih Apalagi yang mungkin dia biasanya harus lewat jalur ini Tiba-tiba sekarang jalur itu yang tadinya gak ada Aturan ganjil genap Sekarang harus jadi ganjil genap Jadi muternya keliling ke segala macam dan lainnya Nah itu kalau ada pelanggaran ditegur, ditilang Atau langsung diambil mobilnya itu gimana pak Untuk pelanggaran khususnya ganjil genap Saat ini kita masih sosialisasi Sosialisasi oke Sosialisasi kemudian minggu-minggu terakhir ini Juli ini adalah kita melaksanakan sosialisasi Sambil mengarahkan kepada pelanggar Yang memasuki kawasan ganjil genap Untuk dialihkan ke tempat lain Kemudian nanti tanggal 1 Agustus Baru dilaksanakan perindakan Oke Untuk pelanggaran kawasan ganjil genap Oke jadi ini memang Aturan ini harus ada banget ya pak ya Supaya Asian Games ini bisa lancar ya Karena tamunya kan banyak sekali Apa namanya Kalau nanti macet nanti Repot juga ya kali eventnya Tapi Saya mau tanya satu lagi nih pak ya Saya tahu Bapak Yusuf ini sibuk sekali Satu lagi aja pak Jadi saya kalau dari Mampang mau nyeberang ke Rasulah sekarang diperlakukan ganjil genap Saya mesti kemana pak Kalau memang yang pertama adalah Saran kasih ya Pengundakan agutan umum trans Oh betul Mas We Oke 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 Ya kan Kalau hanya lewat trans junaan Pake trans yang berkonsen Oh iya betul Jadi kita Atau mungkin kekodakan dengan Memang pada saat itu Bagi yang pengemudi kendaraan yang tidak sesuai dengan Tanggal maupun ganjil kitabnya Mungkin dia Terjadi Kerumitan seperti itu Tapi pada saat Mereka Tanggalnya sesuai dengan harinya Maupun dengan kelas nomor betulnya Kan juga mereka penikmati juga Dengan pacaran itu Betul Saya merasakan sih pak Saya setelah ganjil genap diperlakukan ini Sudah lumayan lama ya Itu saya berasa Enak banget Memang dampak nih ya Lebih lancar dan segala macem Jadi oke baiklah Supaya yang lagi denger ini semuanya ya Bapak ya terima kasih ya Semoga gak lagi pusing-pusing lagi Karena kemarin lumayan banyak yang jadi pening-pening Sudah lengkap semua sekarang penjelasannya Terima kasih ya pak ya Selamat pagi pak Yusuf Selamat pagi Terima kasih Jadi public transport Kita pake Kita rame-rame pake Transjakarta dan segala macem gitu ya Sekarang juga Udah nyaman kok tayo busway Udah AC Terus juga udah banyak yang diperbarui juga Jadi sekarang udah gak ada alasan lagi Kalau naik transportasi Bisa aku block gak ya Aku block sendiri untuk aku aja gitu Jadi takutnya aku paparati apa gitu Juga Nanti diajukan aja tayo Ya jangan ya Gue takut dibully sama satu jangat Baiklah Kita iklan dulu ya Terima kasih Bapak Yusuf Selamat pagi Dan kita nanti nyambung lagi habis ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih